Al-Fajr Seperti misalnya Wal-Asr Demi waktu Maka ini Allah bersumpah agar semua manusia memaksimalkan waktunya pada hal yang bermanfaat Sama disini Wal-Fajr Fajr adalah Fajr, masa Indonesia, waktu subuh Cuman yang perlu kita garis bawahi Di kata-kata Fajr sama dengan di kata-kata Asr tadi Ada Alif Lamnya Alif Lam ini namanya dalam bahasa Arab Alif Lam Mu'arraf Alif Lam yang memperkenalkan sesuatu Jadi kalau Allah bilang Wa-Asr Tidak mengatakan Wa-Al-Asr Tidak ada Alif Lam Berarti waktu umum Waktu apa ini Tapi dengan adanya Alif Lam Wal-Asr Berarti jelas maknanya waktu yang kalian sedang pakai di dunia Sama disini Fajr, waktu subuh Kalau tidak pakai Alif Lam, subuh apa yang Allah mau ini Ternyata Allah kasih Alif Lam Wa-Al-Fajr Dan ulama mengatakan dimaksud adalah subuh hari raya Idul Adha Dan ini menandakan teman-teman disepakat oleh jumlah ulama Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri Yang ramai di Indonesia apa? Idul Fitri Padahal sebenarnya Idul Adha lebih afdal Kenapa? Ada alasannya Idul Fitri Habis sholat Idul Fitri kita gak ada ibadah khusus Yang mau sidath rahim keluarga Mau tidur, mau rekreasi Tempat-tempat yang dihalalkan Itu boleh-boleh saja Tapi hadis sholat Idul Adha Kita punya ibadah apa? Kurban Ibadah langsung Fasallili rabbika wanhar Sholat kalian Idul Adha itu lalu nyembeli setelahnya langsung Makanya ulama mengatakan dari ayat tadi yang saya baca ini Fasallili rabbika wanhar Dikatakan paling afdal setelah Idul Adha langsung sembelih Itu paling besar pahalanya Walaupun kita punya kesempatan 4 hari Hari Idul Adha dan hari tashrik 11, 12, 13 dari bulan-bulan Hijri Ya maaf dari bulan Zul Hijjah itu Baik teman-teman sekalian Allah mengatakan setelahnya Wala yalin ashr Waw ini Dalam bahasa namanya waw atuf Atuf itu fungsinya Dalam retorika bahasa dalam grammar bahasa Arab Dia menyambung hukum paragraf sebelumnya Jadi sumpah Allah di ayat pertama tadi Demi waktu subuh Idul Adha Kejar jangan sampai ketinggalan sholatnya dan kurbannya ya Gitalah Dan kata Allah Layalin ashr Kejar juga layal jama' daripada Laylah Malam-malam Ashr 10 Maksudnya kejar juga 10 malam berturut-turut sebelum Idul Adha itu Disini teman-teman sekalian Ada ulama tafsir yang mengatakan Dari ayat ini Bisa disimpulkan Kalau 10 awal bulan Zul Hijjah Malam-malamnya Menyaingi bahkan Mengalahkan fadila 10 akhir Ramadan Kok bisa? 10 akhir Ramadan fadilanya besar Ada Laylatul Qadr Lebih baik daripada 1000 bulan Apa jabaran para ulama' Kalau di 10 terakhir Ramadan Kita disuruh kejar Laylatul Qadr Yang lebih baik daripada 1000 bulan Hanya satu malam Dan di malam-malam ganjil saja Disini Di 10 awal bulan Zul Hijjah Allah suruh mengejar setiap malamnya Walayalin ashr Kejar